Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Syair Asisa Kali ini kita akan buat soto daging kuah bening, tanpa santan dan tanpa minyak Yuk kita simak videonya sama-sama Pertama kita akan potong bumbu-bumbu dulu yang kita akan blender Disini aku menggunakan 5 siung bawang putih 7-8 siung bawang merah Kalau kalian buat banyak, kalian boleh tambahkan Kemudian disini aku potong-potong jahe dan kunyit Tidak lupa kita potong-potong juga lengkuasnya 5 butir kemiri Nah disini kita geprek ya, biar nanti mudah kita blender Nah ini semuanya kita blender dengan menggunakan air Kemudian kita panaskan teflon lalu kita tuangin bumbu yang sudah kita blender Kemudian ini kita aduk, tidak lupa kita tambahkan daun salam dan serai Kalau kalian punya daun jeruk, kalian boleh tambahkan Kebetulan kali ini daun jeruk aku habis, jadi aku gak pakai ya teman Nah setelah bumbunya agak kering, kemudian kita tambahkan air di bekas blenderan bumbu Tidak lupa kita tambahkan juga tumbar bumbu Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata dan kita biarkan mendidih sejenak Kemudian kita siapkan daging yang sudah kita rebus Nah disini aku menggunakan daging, tetelan, lemak, dan tulang iga Kita tuangin di bumbunya Nah untuk merebus tulangnya ini sebaiknya kita rebus sampai empuk ya teman Jadi pada saat kita masak sotonya ini gak terlalu lama Kemudian kita tambahkan lagi air kaldu Nah untuk air kaldunya ini aku pakai bekas rebusan yang kedua kalinya Kemudian ini kita tambahkan sesening seperti kaldu bubuk Nah aku tambahkan seseningnya ini sebanyak 2 sendok makan kaldu bubuk ya teman Kalian bisa koreksi rasa Tidak lupa aku tambahkan juga pala bubuk Ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata Disini aku gak tambahkan garam dulu ya teman Karena tadi pada saat kita rebus dagingnya Atau kalunya ini udah menggandung garam Takutnya keasinan Nah kalian bisa koreksi rasanya nanti setelah kuah sotonya ini benar-benar matang dan mendidih Kalau dirasa ada yang kurang kalian boleh tambahkan sesening lagi Nah ini kita aduk-aduk ya biarkan mendidih Nah pada saat kita didihkan si air atau si kuah sotonya ini sebaiknya kita menggunakan api sedang cenderung kecil sampai benar-benar mendidih Nah ini udah matang ya selanjutnya ini boleh kita angkat kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Untuk penyajiannya kita siapkan mangkuk lalu kita tambahkan bihun Tidak lupa kita tambahkan juga kol yang sudah kita iris-iris Kalau kalian suka kalian boleh tambahkan toge Tapi kalau kalian gak suka kalian boleh skip ya Tidak lupa disini aku tambahkan setengah buah tomat buah yang kita potong-potong seperti ini Biar nanti rasanya ada kecut-kecut segarnya ya teman Kemudian aku juga tambahkan mentang yang sudah aku goreng terlebih dahulu Kemudian kita akan siram dengan kuah soto dagingnya Kalian bisa ambil tulang iganya, tutelannya, juga lemaknya Nah ini seger banget pastinya kalian wajib coba di rumah Cara buatnya mudah dan simple Rasanya enak Pokoknya recommended untuk kalian coba Nah sebagai pelengkapnya kalian bisa tambahkan daun seledri atau bawang goreng Dan tidak lupa juga kalian tambahkan sambal bajak Nah untuk sambal bajaknya nanti aku akan share cara buatnya ya teman Selanjutnya tidak lupa jeruk nipisnya Nah ini siap untuk kita santap dengan sepiring nasi hangat Nah jika suka dengan resep yang aku share kali ini Boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian Semoga resep ini bermanfaat Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih belakasih